Halo, selamat datang di terjemahan YUP. Kali ini kita akan menerjemahkan halaman 147 sampai 150. Ada tugas yang dikerjakan di halaman 150, kita selesaikan nanti. Nah, kita lanjut. Oh ya, di video ini juga akan menjelaskan bagaimana belajar yang efektif menurut buku ini. Di mana petunjuknya kita lihat. Nah, ini dia. Kita terjemahkan terlebih dahulu, kita perbesar jadi 200 persen. Nah, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata kerja. Kata kerja di dalam empat bentuk yang berbeda. Empat bentuk yang berbeda, different, berbeda. Nah, kita akan menggunakan seluruh kata kerja ini yang ada di bab ini. Jadi, yang telah kita pelajari di atas, di halaman sebelumnya. Nah, ini dia. Ini yang akan kita lakukan. Pertama, kita akan melakukan tugas menulis di dalam kelompok, kelompok kita. Nah, kita akan menyalin tabel dengan kata-kata kerja dalam empat bentuk ke buku catatan. Jadi, tabelnya yang mana? Yang di halaman 148 dan 149. Nah, ini dia. Kita lanjut. Kita akan menulis tangan. Kita akan menulis dengan tangan. Tidak boleh diketik di buku catatan. Ketika menulis, kita akan mengucapkan kata-katanya. Nah, ini dia. Jadi, untuk belajar atau menghafal sesuatu itu, otak kita akan lebih cepat menangkapnya jika kita melakukan multitasking. Melakukan dalam satu saat beberapa buah pekerjaan. Itu akan membuat otak kita, otak kiri dan otak kanan seluruhnya bekerja. Nah, di sini kita melakukan tiga pekerjaan dalam satu waktu. Yang pertama, kita membaca. Ya, kita harus membaca apa yang harus kita tulis, betul? Nah, setelah kita membaca, kita menuliskan. Nah, di sini disebutkan, kita harus menuliskan handwrite, harus tulis tangan. Dan kita, waktu menuliskan itu, kita harus mengucapkan kata-katanya dengan agak keras ya. Tapi, bukan terlalu keras. Misalnya, seperti kita menulis yang di bawah ini. To be, she is, was, being. Nah, seperti itu. Jangan keras-keras ya. Jadi, otak kita, kita melakukan tiga buah pekerjaan dalam waktu bersamaan. Nah, itu satu. Yang kedua, ini ada satu lagi tip yang perlu kamu, mungkin bisa kamu kerjakan. Tubuh kita, atau otak kita itu, akan bisa menerima pelajaran di waktu kita tidak lelah. Ya, di waktu kita cukup istirahat. Nah, kapan waktu istirahat yang terbaik menurut tubuh kita? Istirahat yang terbaik adalah tidur. Jadi, saya menyarankan, kalian itu belajar setelah tidur, setelah istirahat. Nah, bagi kalian yang suka atau terbiasa tidur siang, nah, setelah bangun tidur, mandi, langsung belajar. Atau, bagi yang tidak biasa tidur siang, itu bisa kalian lakukan setelah tidur malam. Jadi, jam delapan atau setengah delapan kalian tidur, nanti jam empat, ya. Jam empat bangun, atau setengah tiga, bangun, mandi, dan belajar. Nah, di waktu itu merupakan waktu yang paling pas untuk belajar. Bagi kalian yang muslim, mungkin di waktu itu adalah waktu tahajud, ya. Bisa sholat tahajud dua rakat terlebih dahulu, baru belajar. Setelah mandi, sholat tahajud, langsung belajar. Biasanya, ini yang saya lakukan di waktu kecil dulu, waktu masih masa-masa belajar. Dan efeknya, juara kelas. Silahkan kalian coba di rumah, ya. Tetapi, tolong bicarakan dulu dengan orang tua, bahwa kalian akan melaksanakan teknik seperti ini. Ya, sehingga mungkin bisa orang tuanya menemani, atau kalau tidak takut, ya mereka sudah paham, ya. Kita lanjut. Kedua, kita akan dilatih oleh guru kita untuk mengucapkan kata-kata kerja tersebut di empat bentuk secara oral, ya. Kita tidak boleh melihat tabel. Artinya, kita harus hafal kata-kata kerja tersebut. Guru kita akan mengucapkan bentuk tu. Nah, tu di sini namanya adalah tu infinitif. Ini dia, tu infinitif. To be, to be, to be. To have, to study. Ini, to play sampai ke bawah. Ya, itu tu infinitif namanya. Nah, kita lanjut. Dan kita akan mengucapkan tiga bentuk yang lainnya. Ya, tiga bentuk yang lainnya adalah bentuk present, bentuk pas, bentuk present, bentuk kata kerja untuk yang dilakukan sekarang, bentuk pas masa lalu, dan ink untuk yang sedang berlangsung. Nah, ini kita akan mengerjakannya atau melaksanakannya dengan sangat cepat. Nah, secepatnya ya. Kita akan mengucapkan katanya secara keras, jelas, dan benar. Ya, ini dia. Bentuk tu infinitif, bentuk present, bentuk sekarang, ya. Bentuk masa lalu, dan bentuk sedang, dengan akhiran ink. Nah, to be, dipergunakan yang is ini, kalau bentuk presentnya is, atau was, bentuk pas, being, sama ketiganya, itu dipergunakan untuk orang ketiga tunggal. Ya, orang ketiga tunggal, menggunakan is. M, khusus untuk I. R, untuk you, dan orang ketiga, jama, yang tidak tunggal. Nah, misalnya, to be, she. Nah, maka kamu menyebutkan is, was, being. Nah, itu selanjutnya. Ya. Bagaimana pengucapannya? Kalian bisa bertanya kepada teman atau guru, bagaimana pengucapannya. Atau juga bisa menggunakan Google terjemahan. Ya. Nah, ini, have memiliki, study, belajar, play, bermain, menangis, membawa, mengumpulkan, ya. Memberi, pergi, melihat, bermain, melakukan. Hilang, suka, menjelaskan, ya. Menangkap, berjalan, hujan, makan, memiliki, bangun, pergi, melakukan, mengetahui, datang, memperoleh, hadir, atau menghadiri. Nah, itu tugas yang artinya dari seluruh kata kerja yang ada pada bab ini. Ya. Kita lanjut pada halaman 150. Nah, ini kita mengerjakan tugas. Kita akan bekerja dalam kelompok untuk merefleksi apa pelajaran yang telah kita pelajari. Kita akan mendiskusikan untuk menyelesaikan pernyataan-pernyataan yang ada di dalam kotak. Apa kotaknya? Ini dia. Ini kotaknya, ya. Nah, ini. Sampai ke bawah. Ups. Ya, sampai ke bawah ini. Nah, itu kotaknya. Ya. Nah, apa isinya? Nah, saya telah mempelajari, saya tahu bahwa saya sekarang mempelajari apa. Nah, pelajaran kita adalah, tunggu. Nah, ini dia. Ya. Express, ya. Express, ya. Express, untuk mengepresikan aktivitas dan keadaan di waktu lampau, ya. Itu yang telah kita pelajari. Express, activities, and state. In the past, ya. Di waktu lampau, ya. Kita yang bagaimana cara menyampaikan aktivitas atau kejadian di waktu lampau. Itu yang telah kita pelajari. Nah. Saya tahu bahwa kata kerja, sebuah kata kerja memiliki titik-titik bentuk berbeda. Jadi, berapa buah bentuknya yang tadi? Nah, ada empat, ya. To be, to infinitive, present, past, dan in. Jadi, kita buat ini empat. Empat, ya. Empat, ya. Empat, ya. Atau empat. Nah, lanjut. Ini sebetulnya agak, pertanyaannya agak aneh, ya. Seharusnya ini bukan A, sebab pertanyaannya agak berbeda. Nah, dibentuk pas, masa lalu, memiliki akhiran ed, di akhir kata. Contohnya apa saja? Nah, kita lihat di atas. Apa-apa saja yang berakhiran ed. Nah, attended. Ini satu. Ya. Attended. Apa lagi? Koma. Kita lihat ke atas. Ini bukan, bukan, bukan. Nah, rain. Rain it. Done work, ya. Rain. Walk. Ya. Kita kebawahkan. Di halaman 148. Explain. Like. Explain. Explain. Like. Apa lagi? Kita lihat ke atas. Ya. Explain like. Look. Collected. Careit. Look. Collected. Careit. Ya. Look. Collected. Careit. Apa lagi? Apa lagi? Yang berakhiran ed. Create. Flight. Study. Create. Flight. Study. Study. Flight. Study. Apa lagi? Yang di berakhiran ed. ID. Sudah. 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 Yang berakhiran. Ed. Nah. Lanjut. Beberapa bentuk pas memiliki suara atau bunyi yang berbeda dari bentuk present. Ya. Apa-apa saja contohnya. Nah, kita lihat ke atas God Came New God God Came New Berbeda sedikit Did Walk Did Did Walk Lanjut Did Walk Eat Ini dia Eat Coke Eat Coke Apa lagi Lost Did Lost Did Lost Did Give Lost Did Give Lost Did Give Nah Apa lagi Yang di atas Lost Did Give Book Head Satu Ya Head Satu Nah 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 itu dia Komandan Sedang Bekerja Nah Beberapa Bentuk Kata kerja Masa lampau Memiliki Bentuk yang Total Keseluruhannya Berbeda Dari Bentuk Present Contohnya Contohnya Kalau disini Saya lihat Cuman Satu Ya Go Ya Atau Wen Ya Ya Ini Go Go Mana dia Go Wen Cuman Itu Saja Ya Ya Ini Go Wen Itu Saja Ya Nah Lanjut Nah Dari Sini Saya tahu Kita menggunakan Bentuk Pas Untuk Apa Nah And Activity Untuk Menjelaskan Aktivitas Atau Kejadian Di Masa Lalu Nah Kalau present Untuk apa An Activity Or Estate At Present Nah Untuk masa sekarang Nah Itulah Jawaban Dari Halaman 150 Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan like Videonya Sampai Jumpa